Tapi sekarang gue berpikir bahwa, oh disitu gue diajarin konsistensi ya Kalo lo konsisten melakukan satu hal, lo ada hasilnya Ya tentunya hasilnya apa? Hasilnya lo bisa main Chopang balak nomor 3 Atau Chopang atau Cekovsky berapa Atau motar mungkin itu objektifnya Tapi objektif lo pasti ada gitu kan Ya begitu juga ngerti ini Jadi ini udah mau 15 tahun tahun ini gitu Kalo ditanyain kayak dengan ke BNN, lo ga mau bikin kayak kaferi atau apa? Oh ada, kita pernah bikin cutting kafe, ada pernah Lo ga mau bikin baju ini lain, oh ada gitu ada beberapa brand gitu Cuma ga ada yang salah kok dengan fokus sama satu tau gitu Satu tapi banyak rintilannya gitu Iya, maksudnya ini baru satu toko loh Ini tuh baru satu toko gitu Belum lagi yang di head office, belum yang di warehouse gitu Jadi ya emang ya udah sangat menyita waktu dan energi aja sih Jadi ya lo kan harus pilih-pilih energi lo Kan kita kan terbatas ya, maksudnya kita juga bukan super power yang kayak Kita ga perlu tidur 24 jam kan gitu Jadi ya lo harus pilah-pilih aja sih Selain quotes favorit lo adalah Steve, jawab punya Pilih favorit lo apa? Eh, you've got me on Kom hanks Kom hanks, karena? Sekarang yang lo mau gitu Kan very nice gitu Kayak lo nanyain lo udah ngerjain ini belum? Gitu, ini gimana? Itu gimana? Yang gue minta udah belum Jadi kalo misalkan ada kayak di social media kayak boss yang gimana gitu Ya mungkin salah satunya tuh adalah gue gitu Ya, but I'm sorry, I need to melakukan ini supaya ini run well gitu Buat siapa yang buat gaji lo juga? Hmm, bener sih Ya iya kan? Iya bener Iya dong, kalo lo nanti lo kerja salah, yang disalahnya siapa? Ya bukan lo juga, ya gue lah yang salah Lo, dulu, dulu waktu cutan yang... Cuma berdua Cuma berdua? Pernah macet orang gak? Masalahnya cuma berdua sih, yang mau dipecat siapa bingung juga Maksudnya pas udah punya karyawan tapi masih dipegambar gue Kaya lo mesti mencet fan Dengan orang setenang lo nih, sesantai lo Lo mencetnya gimana? Jadi gini bro Oh enggak lah Gue cukup to the point sih Bukan kayak, pak saya gak bisa kerja lagi sama belakang Oke Lo to the point? Oh lo tuh santai karena lo tuh cut the drama ya? Kayaknya iya deh Kayaknya iya deh Gue gak, i have no time for drama gitu Hmm Karena ya i choose not to aja Pemikiran bahwa Gue gak mau memilih drama, itu muncul pertama kali kan? Pasti lo gak tau Biasanya terjadi drama hebat terus kayak Aku gak mau lagi kayak gini lah Hah? Masa sih? Biasanya kan, kebiasaan bisa salah Enggak sih Mungkin karena ritmo kali ya Jadi tuh gue dari Jaman gue SMA tuh Hidup gue lumayan pek gitu secara jadwal gitu Jadi i have no time for shit gitu loh Oke Gitu loh, gue harus berangkat sekolah jam 6 Kurang, sampe sekolah gue 7-15 Gue harus nyontek PR dulu ke Carlin Karena kalo engga, gue gak akan survive di Ursula Hmm Terus udah gitu kayak gue harus ngafalin Belajar karena bisa ada ulangan dadakan gitu Kayak very pek, very intense Gue gak ada waktu untuk mikirin yang lain Oke Jadi yaudah gue bener-bener kayak fokus apa yang Yaudah di depan lo mau ada apa nah gitu Jazz atau Reggae? Jazz atau Reggae? Both Jazz Hala sana? Hmm Pokoknya selama melodinya asik ya Gue enjoy it aja Gak dikotak-kotaknya juga Dengan kayak gue anaknya pangrok banget gitu Oke 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 Oh jadi lo gak genre asal Melodinya pas buat lo Oke Ah Gue tadi juga denger lo Gemini 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 Horoscope banget kan lu kayaknya Hmm Bahasan gue dengan Carlin tiap hari Oke Cara lo mendetect orang Horoscope nya apa adalah dengan ngobrol tadi ya Iya Setelah kita ngobrol Dua adalah Gak tau gue gak mau nebak Kenapa? Gak apa-apa Ya gak apa-apa kan Tiga deh, tiga pilihan Tiga pilihan ya Tiga pilihan ya Wah gue bener-bener tidak terdetect nih Biasanya yang Yang ini nih Yang gak gue sangka-sangka Lu Gemini ya Gemin Gemin Lu liat Gemini Ada sih Alasannya Kalkatif Tapi awal-awalnya Belum terlalu panas Karena kita baru ketemu Bener-bener baru ketemu Bener-bener baru ketemu Bener-bener baru ketemu Terus lama-lama Panas Tapi bisa gak dengerin juga Maksudnya kayak listener Bentar Ini tebakan pertama gue mini Nomor 2 apa ya? Wild Guest Aquarius kali Aquarius Wah yang ketiga apa? Yang ketiga di otak gue cuma Libra Tapi ga kayaknya ga mungkin Scorpio sih Libra ya Aries Uller Ih gila ngeri banget Itu yang gue sebenernya ga mau ngomongin Itu yang gue ga mau ngomongin Itu yang gue ga mau ngomongin Tapi lu kenapa Kenapa ngomongin Ada lo dengan Aries Uller Karena tadi lu nyebutin Shio juga gitu Di Off Airnya kami nyebut Shio Shio Suamiku adalah Aries Kambing Iya Tapi lu ga sepoker face nya jadi gue tidak mendetect Aries Ga sepoker face Oh oke Aries itu foker face ya? Ada ada Kayak mau terlihat Api gitu Tens Oke Beberapa Aries yang gue lihat tuh kayak Tens Jadi Seberapa penting Horoskop untuk Karyawan? Oh penting banget Lately bahkan gue ada ahli Feng Shui Nah Misalkan ada CV-CV masuk Gue langsung telfonnya C Kalo Libra Kuda gimana? Mending Libra Kuda Apa Virgo Anjing? Hmm Bukan Virgo Anjing Tapi Virgo Shio Anjing ya? Iya Iya Oh mendingan Libra Kuda Iya Kamu harus lebih banyak Di kantor kamu tuh Yang banyaknya Shio Ayam Gitu Kayaknya Jadi penting banget Penting Kalo ngeliat Sekarang itu Orang-orang Bilang Keluar dari pekerjaanmu Jadilah boss Itu kan teorinya orang-orang Lu sebagai orang yang mimpin Makanya kayak apa Cape lah Ngurusin diri sendiri aja kadang-kadang masih Gitu Sekarang ngurusin seratus orang Cape Cape lah Elaborasi Cape Cape pikiran Cape badan Itu udah pasti sih Ya cape Menurutnya semua orang bisa Menanggung Cape Luri Tapi En Csak Tidak 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 Ɯ Tidak Tidak Tidak